Terima kasih Anda masih menyaksikan Lintas Ais Pagi. Pemirsa aksi kejar-kejaran mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS di kawasan Harmoni dan Jati Baru, Jakarta Pusat, kemarin siang. Sejumlah pengamen diamankan jalanan, maksud kami sejumlah pengamen jalanan diamankan, salah satunya pengamen tua yang membawa uang lebih dari 5 juta rupiah di dalam tasnya. Sejumlah petugas suku dinas sosial harus berlarian mengejar sejumlah pengamen jalanan yang berusaha kabur saat akan dirazia di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin siang. Petugas akhirnya mampu mengejar dan mengamankan tiga pengamen jalanan yang kesemuanya masih berusia remaja. Razia pun dilanjutkan hingga ke kawasan Harmoni. Di lokasi ini, petugas berhasil mendapati seorang pengamen tua yang tengah beristirahat di trotoar jalan. Setelah diperiksa, ternyata di dalam tas pengamen ini didapati uang tunai pecahan logam dan kertas dengan jumlah mencapai 5 juta rupiah lebih. Meski tertangkap basah membawa perlengkapan pengamen, pengamen tua ini berkelit dirinya seorang pengamen. Tempatu atau memang pengamen, Pak? Enggak, saya dalam batu, Pak. Asli. Itu batuannya di, eh belinya di Jati Negara. Ini yang uang 4 juta ini hasil dari penjualan? Itu, bukan modal dari rumah. Modal dari rumah modal 4 juta, saya ingin. Bapak, asalnya dari mana, Pak? Indra Makyo. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini segera digelandang petugas ke kantor surin sosial untuk didata. Sebelum diserahkan ke panti sosial di Kedoya, Jakarta Barat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, AYSulaporkan.